Ini unik ya, jadi kalau kita buka, oke kita buka dulu Nah ini sebenarnya kursinya ini dua baris Tetapi karena pintunya hanya satu, jadi ini harus dimajuin dulu, kemudian harus dilipat dulu Ya agak sedikit mengganggu untuk penumpang yang di kursi pertama ya, yang di baris pertama gitu Kemudian untuk adjusting kursinya, ini juga masih manual Untuk penegaknya, lihat, ini masih manual Untuk penegak kursinya Nah kemudian untuk majuin kursinya, ini juga masih manual Kayak gini, gitu Agak aneh untuk mobil yang mengusung tema futuristik dan juga mobilistik Nah kemudian kalau misalnya untuk nyalain mesinnya, ini gak usah pencet apapun Karena ketika kita sudah masuk ke dalam mobilnya dengan bawa kuncinya, ini sebenarnya mesinnya sudah menyala Kita tinggal bisa nyalain ACnya Nah ini untuk ACnya, kemudian ini untuk kipasnya Dan ini juga, oh ini untuk kipas Ini untuk pengaturan modenya seperti apa Di sini juga ada layar, ada dua layar, yang ini untuk dashboardnya Nanti kalau misalnya untuk kamera di sebelah sini, kita juga bisa ngatur ACnya di sebelah sini Ini untuk kipasnya, kemudian ini untuk kedinginan air conditionernya Nah di sini ACnya, ACnya ada di sebelah sini juga Kemudian di sebelah sini, ini enak sebenarnya ya Kita bisa taruh tempat, minum Terus di sini juga kita bisa taruh barang di sini Tapi gak terlalu leluasa ya, karena sekali lagi ini adalah micro car Terus ini bahannya lembut, ada yang lembutnya Dan ini plastik Ini juga plastik Nah ini yang lembutnya Kemudian, ya ini untuk transmisinya diputer-puter gitu Untuk yang gak terbiasa Butuh sedikit waktu lah untuk beradaptasi gitu ya Ini untuk parkirnya, mundur Kemudian ini untuk netral, dan ini untuk majunya Dan ini untuk jendela di penumpang yang di sini Dan ini untuk jendela yang bunga, punya bunga ya Kalau misalnya dipencet Nah, dia terbuka Oke, nah ini tinggal dinaikin ke atas Oke, dia langsung tertutup Kemudian di sini juga Nah ini sudah elektrik ya Untuk rem tangannya, jadi gak usah ditarik gitu Ini juga auto Nah, menurut bunga yang auto ini Auto hold ini sangat membantu Karena wooling ini ketika dikendarai Sebenarnya mudah untuk mundur gitu Sama kayak kalau kita mengendarai mobil manual Dan gak pasti menyeimbangkan kopling Dan juga gasnya Itu kan kadang mundur ya mobilnya Nah, ini pun sama Kalau misalnya gasnya kita gak terlalu Kencang gitu, dia akan mundur Nah, dengan adanya auto hold ini Jadinya gak mundur-mundur Kita udah tinggal ngegas aja Gak usah khawatir Oke, kemudian untuk di sampingnya Ini juga bisa untuk botol Ini untuk barang-barang lainnya Ini speakernya Ini yang lembutnya ya Ini yang plastik Begitu Nah, ini Ini artinya Baterainya 52% Dan bisa 156 km Artinya masih bisa lagi Jadi dia ketika kita dikendarai Akan menurun nih angkanya Sedikit demi sedikit gitu Dan ini ada dua Ada dua tipe Ada yang normal Ada yang sportnya Kita tinggal pencet ini aja Nah, ininya Sudah LED ya Sudah warna putih Terus Ini Oke, gak ada lampunya Hai Lampunya standar juga Kita bisa taruh STNK Atau karci sparkir disini Ini juga sama Ada kacanya juga Oke Nah, ini dibawahnya masih ada lagi nih Ternyata masih ada untuk tempatnya Nah, ini juga ada karpetnya gitu ya Pedalnya Oke Cukup oke sih Gak terlalu banyak yang bisa di eksplore Sebenarnya Terus untuk setirnya juga kecil Nyaman genggamannya Karena ini empuk juga Terus Suara Tintin Gak galak ya Terus Ini kita bisa aturnya juga Ini kita bisa atur volume Tapi berbeda ya Tapi berbeda ya Kita gak bisa angkat telpon Disini kan Biasanya kita bisa angkat telpon Tinggal mencet disini aja gitu Terus ini untuk pengaturan Spionnya Dan lain-lain Oke Kita coba ini kali ya Kita coba untuk Kita coba untuk Nyetir Kita coba untuk Lihat suspensinya Seperti apa Ketika bunga mau Mengendarai Tinggal dipencet aja Remnya Kemudian Dipencet Dan kita D Kemudian Kalau untuk Bunga akan taruh Bunga akan ngomong Ke yang sini ya Kemudian Kalau untuk Suspensinya sendiri Sebenernya Apa ya Biasanya Untuk mobil yang harganya Sudah 300 jutaan Itu Suspensinya Harusnya udah Oke Tapi Wuling ini Kurang halus Suspensinya Kemudian Kurang kedap juga Mungkin karena Memang microcar ya Gak paham Tapi Dia kurang kedap Mungkin karena Kacanya juga tipis Jadi kita Bisa denger nih Suara-suara dari luar Kita juga bisa Dengar suara mesin Dari wulingnya sendiri Terus Gas dan remnya Juga kurang halus Sekali lagi Bunga gak tau Apakah karena Memang si microcarnya Itu tadi Atau Seperti apa Gitu Ini mungkin Sesuatu yang Bisa di up Lagi nih Yang bisa Diperbaiki lagi Untuk Wuling Erivinia Ketika nanti Mau mengeluarkan Keluaran yang terbarunya Fabrikan yang terbarunya Sekian Interiornya Cukup oke Tapi Dibandingkan dengan Mobil-mobil Futuristik yang lainnya Ini masih banyak Yang terlihat Futuristik Dan wow Begitu Ini Layarnya cukup oke Sekian Interiornya Dan juga Untuk impresi Berkendaranya Seperti itu Gitu ya Ya banyak Sebenarnya Yang diharapkan Dari mobil Wuling Erivinia Karena memang Peningkatan Penjualannya Di Wuling ini Saat ada Insentif Dari pemerintah Dan juga Ketika Wuling Mengeluarkan Wuling Erivinia Karena ini cukup Unik gitu ya Ini sangat Membantu Penjualan Dari Wulingia sendiri Bahkan Untuk penjualan Di bulan Mei Ini juga cukup Meningkat 25% Begitu Untuk bulan Mei 2023 Sudah ada 1001 unit Yang terjual